Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kabarnya baik dan selalu semangat Melanjutkan materi sebelumnya Hari ini ibu akan membahas tentang Reproduksi tumbuhan paku atau petridopita Bismillah, mari kita mulai Tumbuhan paku atau petridopita Adalah divisi kingdom tumbuhan Yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati Serta memiliki pembuluh pengangkut Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora Disebut sporopil Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropopil Berfungsi untuk fotosintesis Semua tumbuhan paku tidak menghasilkan bunga Contohnya tumbuhan pakis dan tumbuhan paku lainnya Tidak berkembang biak dengan menggunakan bunga Tetapi menggunakan spora Meskipun demikian, tumbuhan paku tetap dapat menghasilkan Sel kelamin dalam reproduksinya Karena itu, tumbuhan paku dapat mengalami reproduksi secara seksual atau generatif dan reproduksi aseksual atau vegetatif Perhatikan gambar siklus hidup tumbuhan paku berikut Tumbuhan paku dalam tahap sporopit menghasilkan spora Secara garis besar, siklus hidup tumbuhan paku dimulai pada sporopit dewasa terdapat sorus Spora di dalam spora ngium membelah secara meiosis Jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan sobek dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya Spora akan tersebar dan pada lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi protalium Selanjutnya, tahap gametopit dimulai Protalium berkembang, dihasilkan anteridium yang kemudian menghasilkan sperma berpelagel atau berekor yang dalam pergerakannya memerlukan air Dan arkegonium menghasilkan sel telur Pertemuan sperma dan sel telur mengakibatkan terjadinya fertilisasi atau pembuahan Tahap ini merupakan reproduksi seksual pada tumbuhan paku dan dihasilkan zigot Zigot yang tumbuh dan berkembang akan memulai tahap sporopit baru Siklus pada tumbuhan paku disebut pergiliran keturunan atau metagenesis Reproduksi aseksual atau generatif pada tumbuhan paku dilakukan juga dengan rizoma Sudah ibu jelaskan pada materi sebelumnya tentang rizoma Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru Tahap akhir pada pembahasan ini dapat kita simpulkan pada tumbuhan paku atau peteredopita 1. Tahap sporopit menghasilkan spora 2. Tahap gametopit menghasilkan anteridium penghasil sperma berpelagel dan arkegonium penghasil sel telur 3. Reproduksi seksual dengan fertilisasi antara sperma dan sel telur 4. Siklus pada tumbuhan paku disebut pergiliran keturunan atau metagenesis 5. Reproduksi aseksual pada tumbuhan paku dilakukan dengan pembentukan spora dan juga rizoma Apakah perbedaan antara tumbuhan paku dan tumbuhan lumut? Dan bagaimana teknologi reproduksi pada tumbuhan? Silahkan buka classroomnya untuk materi selanjutnya Demikian pembahasan yang ibu sampaikan kali ini Semoga bermanfaat dan bisa dipahami Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih